Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat malam. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pelajaran kita. Kita memasuki bab baru. Untuk bab baru ini, semoga nanti memudahkan saudara untuk memahami modul yang sudah saya bagikan. Oke, sambil santai-santai saja, tidak usah terlalu tegang, karena menyimaknya dari rumah. Baik, kita mulai materi kita pada kali ini dengan bab baru, hidrogen cracking. Ya, hidrogen cracking. Nah, hidrogen cracking ini banyak terjadi pada proses pengelasan. Di sini disebutkan hidrogen cracking used for a brute class of crack. Science, hidrogen is nearly always in full. Jadi, hampir selalu ada di dalam proses pengelasan. Nanti ada faktor-faktor yang mempengaruhinya apa saja, nanti akan kita review secara singkat saja. Nah, hidrogen cracking ini juga dikenal dengan istilah cold cracking. Ya, kenapa? Karena terjadi setelah pengelasan selesai, mendingin. Bahkan ada delay cracking istilahnya yang lain itu. Makanya, di beberapa istilah itu mencerminkan ada interval waktu antara proses pengelasan selesai sama inspeksinya. Jadi, kalau melakukan inspeksi untuk model pengelasan yang berpeluang terdapat hidrogen cracking dilakukan setelah beberapa saat. Ada yang sehari, ada yang 3x24 jam baru dilakukan inspeksi. Nah, di gambar berikutnya, di gambar ini dijelaskan di figur 10. Ya, di sini ada beberapa terminologi yang berkaitan dengan hidrogen crack, berkaitan dengan crack. Ya, ini mohon dipahami istilah-istilahnya. Nah, di sini ada gambar, gambar nomor 1, itu transfer crack in weld metal. Jadi, kalau ini arah longitudinal weight, ke sana berarti transfer melintang. Jadi, crack yang arahnya melintang di las-lasan. Yang nomor 2, transfer HAZ di daerah HAZ-nya. 3 di 2. 2-nya yang mana? Ini 2. Ada crack di 2. Ya, kemudian ada wet metal crack. Di wet metal ada crack. Root crack. Di root-nya ada crack. Kemudian underbeat crack, nomor 6 di sini. Crack yang terjadi pada posisi di... Nah, biasanya sejajar dengan platnya itu. Nah, itu yang bisa dilihat dari gambar 10. Ya, commonly observed position hidrogen crack atau cold crack. Bisa di groove well, ada yang di fillet well. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita pahami di dalam hidrogen cracking. Hidrogen cracking biasanya bisa terjadi di wet metal atau di HAZ. Dengan beragam orientasinya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan di gambar 10. Nah, penyebabnya... Nah, ini penyebabnya... The major factor that influence hidrogen cracking. Nah, ini adalah beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya hidrogen crack. Misalkan, the susceptibility of wet metal or HAZ to hidrogen embrittlement. Jadi, peluang susceptible itu, ya... Apa ya... Kecenderungan untuk terjadi hidrogen cracking di HAZ atau di wet metal. Which is related to chemical combustion and microstructure. Ada microstructure-nya, juga ada komposisinya. Kemudian, yang kedua ada hidrogen content. Ya, kandungan hidrogena. Yang ketiga ada stress or strain level. At point crack initiation. Adanya stress dan ada strain. Ya, pada daerah awal rataan atau crack initiation. Yang berikutnya adalah temperatur. Nah, di sini, cracking can only occur after the wet and cold below 100 derajat. Jadi, temperatur ini pengaruhnya jika temperaturnya di bawah 100 derajat. Ya, karena hidrogen cracking itu disebut juga dengan istilah cold cracking. Yang terjadi pada temperatur yang rendah. Nah, di sini, hidrogen itu disebabkan adanya gas. Ya, adanya gas di asmomeric. Ya, juga di arc. Nah, seperti ilustrasi pada gambar di gambar 11 ini. Nah, dari mana datangnya hidrogen? Hidrogen come from the breakdown of water or organic material yang dapat dan dapat disulf, larut di dalam molten metal ini. Logam yang panas atau kolam logam ini. Ini cairan, logam. Seperti di situ. Ditunjukkan pada gambar sebelah sini. If the wet could quickly, significant quantity of hydrogen may be trapped. Jika wet metalnya itu mengalami pendinginan yang cepat, maka bisa terjadi peluang adanya hidrogen yang terperangkap. Di mana? Di wet maupun di HAZ. Seperti ditunjukkan pada gambar berikutnya. Sebelum ke gambar berikutnya, ini adalah ilustrasi possible source of hidrogen. Sumber dari hidrogen di mana saja. Misalkan ini ada uap air, udara, shielding gas, moisture of electrode. Elektrodanya itu mengandung apa? Ada grease on wire, dan seterusnya. Paint, cat, grease on plate. Yang juga bisa menjadi possible source of hidrogen. Nah, di sini seperti yang diurekan pada sebelumnya di figur 12, trapnya hidrogen itu. Nah, di sini pada saat panas, hidrogen bisa masuk ke logam las, karena kemudian redelay dissolve in molten wet metal as atomic hidrogen. Jadi, dia akan terlarut di dalam logam yang panas ini. Hidrogen dari mana? Bisa dari udara, bisa dari uap air, dari kandungan hidrogen di elektroda, dari keadaan kotor logamnya, dan sebagainya. Jadi, menjadi terurai jadi hidrogen, masuk ke dalam las-lasan. Kemudian pada saat pembeguan, solidified wet metal itu, hidrogen begin to diffuse out. Ya, pertama-tama, hidrogen ini akan difusi keluar. Dimana ke HAZ and surrounding atmosphere, dan ke lingkungan atmosferik sekitarnya. Some hidrogen will remain in the wet metal. Ya, kadang-kadang sebagian hidrogennya masih menetap di las-lasannya. Nah, kemudian hidrogen trapped in steel. Hidrogen yang terperangkap dalam baja, ya, ini nampak, ya, akan menyebabkan causing shower for embrittlement. Ya, menyebabkan terjadinya penggetasan. Nah, disini sebutkan, even small quantity of hidrogen can cause large reduction in ductility, or drop fracture stress of not steel specimen. Jadi, keberadaan hidrogen dalam jumlah yang sedikit saja bisa menyebabkan terjadinya pengurangan ductility, keuletan. Bahkan dapat menurunkan fracture stressnya pada pengujian impact not steel specimen. Wet metal tensile specimen that content hidrogen very often reveal fish eyes. Nanti coba dicari di googling fish eyes yang nampak akibat keberadaan hidrogen pada specimen wet metal tensile itu seperti apa betulnya. Ya, ini bisa dilihat di, misalkan, Nah, ini, ini gambar yang bisa dilihat di website-nya Lincoln. Ya, disini ada gambar fish eyes on all wet metal tensile specimen fracture surface. Ini fish eyes-nya. Ya, ini gambarnya. Ya. Nah, kemudian, Nah, disini nanti bisa dilihat lagi model-modelnya. Nah, disini ada di halaman, di gambar 13, ya. Fracture surface and loss of ductility. Tensile specimen free. Kalau ada free hidrogen, maka terdapat perbedaan pola patahannya. Kalau disini ada istilahnya itu mengalami deformasi. Ada pengecilan penampang setempat atau neking pada daerah yang akan patah. Ini jika tidak ada hidrogen. Disebut dengan showing good ductility. Ya. Tetapi jika ada hidrogen, tensile specimen content hidrogen, showing poor ductility. Patahannya, patahan getas itu. Tidak nampak adanya proses deformasi. Tidak nampak adanya seperti yang di atas ini. Apa? Naking. Pengecilan setempat pada daerah yang tiba-tiba patah. Karena apa? Karena adanya hidrogen di dalam materialnya. Nah, embrittlement pengetasan may be delayed. Dapat terjadi dengan penundaan. Ya. And specimen content hidrogen may sustain a load for period of time before breaking. Ya. This effect is illustrated in figure 14. Ya. Load versus time to fill. Ya. Kurva. Jadi kadang-kadang embrittlement itu terjadi pada waktu yang cukup lama. Ya. Kalau adanya hidrogen di dalam specimen kadang-kadang kalau diuji dengan waktu yang cepat kadang tidak nampak. Contoh di sini. Di sini ada kurva yang menunjukkan antara applied stress dan time. Jadi waktu fill-nya itu lebih lama ya. Specimennya sama. tetapi kalau di uji dengan pemberian beban yang sangat singkat maka harga stressnya cukup besar. Tetapi kalau laju ya. Pembebanannya itu cukup lama maka dia akan drop. Ya. Pelan-pelan-pelan maka harganya cukup rendah. ini maksud dari embelitement may be delay. Ya. Sehingga specimen yang mengandung hidrogen itu bisa jadi patah pada waktu yang ya lama. Ya. Ini bisa dilihat di kurvanya itu. nah kadang-kadang there are two other peculiar features of hydrogen embelitement. Ya. Nah disini bisa dilihat tampak ya features dari hydrogen embelitement. Satu efek diminish with increasing temperature at about 150 sampai 200. nah di temperatur ini hydrogen has no embeliting effect on steel. Ya. Second is the effect of maximum at very slow or steady state of loading. Jadi kalau ini menampakkan apa ya namanya itu kayak anomali gitu. Jadi jika di panas di temperaturnya itu akan efek hydrogen ini akan hilang penggetasannya jika temperaturnya berada pada 150 sampai 200. Juga ya the second is the effect of maximum is a maximum at very slow or steady rate of loading. Jadi kalau dilakukan pada pembebanan yang sangat pelan maka akan nampak. Unlike other type when the effect of hydrogen disappear very fast or impact loading rate. Kalau proses pembebannya itu sangat cepat maka efek hydrogen tidak terlihat. Seperti yang di kurva tadi itu. Kalau diberi beban yang cepat maka harga stressnya tetap besar tapi kalau waktunya cukup lama maka akan nampak pengurahan secara signifikan stress yang terjadi. Makanya di sini the presence of hydrogen will not therefore affect a result of chart impact test. Tidak terlihat pada saat menguji di impact test. Nah ini ilustrasi efek of proses type electrode on potential hydrogen. di sini gambaran untuk beberapa proses pengelasan wet metal hydrogen content ke sana 5, 10, 15, 20, 25, sampai 30 in of deposit metal ini untuk very low hydrogen ini untuk low hydrogen ini untuk non hydrogen control jika non hydrogen control nah di hydrogen content of weld depend on the process dilihat di gambar 15 makanya the welding procedure and particular level preheat makanya penting untuk bisa melakukan prosedur pengelasannya utamanya di preheat nah ini sangat penting buat kita semuanya nah standar misalkan ada CSA Canadian standar ini W59 AWSD1 specify maximum exposure time before electrode must be re-backed as sound in figure 16 jadi kapan elektroda itu harus di-re-back re-back or re-back ini ya packing dipanaskan ulang nah skemanya adalah begini ya kalau kita lihat ini box elektrodanya yang masih utuh maka nanti langsung dipanaskan di oven 120 derajat 120 derajat kemudian untuk elektroda tipe E480 ini kodifikasi untuk elektroda dari CSA bisa dilihat di sini juga ini di mic CSA apa maknanya dari 480 itu nah ini CSA SMA with spec W481M E480XX sama dengan 70K 70.000 ya PSI begitu maksudnya ya sini kodifikasinya untuk low alloy ya tensile nya disini E480 sampai E550 E620 dan seterusnya nah disini kodifikasi yang tadi ada di nah ini untuk elektroda E480 basic elektrode ya ini dipakai setelah dipanaskan 120 dipanaskan 120 bisa dipakai selama 4 jam kalau lebih nanti harus di baking ya dimasukkan lagi di oven 370 sampai 430 nah kalau E yang lebih dari 480 ya maka ya setelah dipanaskan dipakai 2 jam maka di ya setelah 2 jam baru dimasukkan lagi nah jika elektroda bungkusnya sudah apa ya sudah rusak begitu maka dia harus dimasukkan langsung ke oven 370 sampai 430 ya baru nanti dimasukkan lagi ke sana terus dipakai kalau sisa dimasukkan lagi ke situ ya kemudian kalau elektrodanya itu mengandung wet maka langsung dibuang saja ya ini ilustrasi dari gambar nah stress kemudian disini pembahasan hidrogen tadi tapi ada faktor stress stress hidrogen will not cause cracking jadi hidrogen tidak bisa menyebabkan crack in a wet pada las-lasan unless there is a stress present jika tidak ada stress artinya kalau tidak ada stress di las-lasan maka hidrogen tidak bisa menyebabkan terjadinya cracking but tetapi due to non-uniform heating in welding there are always contraction stress form tapi dalam pengelasan itu umumnya selalu terdapat stress tidak mungkin mengelas tidak ada stressnya nah sehingga di las-lasan itu ya ada selalu ada stress tetapi sangat sulit untuk diukur dan dihitung ya there are however two contributing factors that sometimes diestimate even if only kualitatif jadi ada dua hal ini yang dapat dijadikan berkontribusi terhadap adanya cracking disebabkan karena hidrogen walaupun secara pengukuran dan secara hitung-hitungan cukup susah hanya kualitatif saja apa itu restrain dan stress concentration restrain itu adalah the resistance to shrink it that is imposed on the plate being well restrain itu adalah ketahanan penyusutan pada plat yang sedang di las ketika ada penyusutan maka ada daya tahannya maka disana ada restrain maka welding personnel learn from experience what type of joint are high restrain and what are low strength and a few case calculation have been made restrain in higher in higher in thicker plate and usually higher in groove well than fillet well jadi ada istilah higher restrain than low restrain high restrain than low restrain bisa ada di groove juga bisa ada di fillet seperti tunjukkan pada gambar 17 nah disini ada visualisasi tentang restrain weld usually restrain jadi elasan yang menghasilkan low restrain contoh most fillet weld web to fling weld ini ada pengelasan ada fillet weld nya disini mengandung restrain yang rendah atau groove weld in material longitudinal seam and vessel ada vessel sambungan longitudinal memanjang maka restrain rendah wet height restrain ini yang height restrain adalah sambungan set through nozzle and thick plate nozzle yang dipasang ke plat yang tebal ini ada joint nya itu mengandung wet oven height restrain atau juga corner joint restrain by diaphragm ini corner ada ob disini ada las-las nya ini juga mengandung height restrain di join on both side of a member ini di join kemudian ada las-las di both side ini juga mengandung height restrain nah kemudian berikutnya adalah pembahasan tentang stress concentration stress concentration are more easily recognized and some cases they can be avoided stress konsentrasi itu sering ada cuman kita bisa pada beberapa kasus kita bisa menghindari tapi pada beberapa kita tidak bisa menghindarinya contohnya a gap between part being filled well will cause stress concentration at the root and increase the risk of crack nah contoh yang di fillet ya nah seperti itu nah ini juga ada posisi misalignment ini ada konsentrasi tegangan ini juga konsentrasi tegangan atau root run of groove well and partial penetration ini penetrasinya tidak penuh sehingga ada konsentrasi yang cukup besar di daerah situ sehingga ini memberikan peluang terjadinya crack kemudian juga gap in backing bar ya gap nah ini ada gapnya kemudian ada ya nah begini potongannya begitu ini potongannya nah disini nanti kalau di last akan berpeluang terjadinya retak juga nah disini kemudian dijelaskan avoid cracking bagaimana cara menghindari crack itu still can weld it without cracking if procedure I use that control one or more the primary factor responsible jadi retak itu dapat dihindari jika procedure digunakan untuk mengontrol salah satu atau beberapa faktor yang menjadi penyebabnya procedure must ya procedure harus dilakukan therefore control one or more apa yang dikontrol ini stress kemudian microstructure hardness on the hash ini yang menjadi faktor besar untuk microstructure adalah di HAZ hidrogen kontennya dan temperatur nah ini bisa dikendalikan dikontrol in most cases stress cannot be controlled stress kadangkala susah untuk dikontrol and the procedure must be I'm at controlling the hash sehingga karena stress itu sulit dikontrol ya maka procedure harus dilakukan untuk bisa mengontrol HAZ microstructure atau hardness nya atau juga mengontrol hidrogen kontennya ya ini ada guideline controlling cracking a given CSA appendix P AWS D1 appendix XL kemudian berikutnya di paragraf berganti type of microstructure ya it hardness and susceptibility to cracking that form in the head aperture depend on jadi untuk microstructure hardness yang memberikan apa rentan terhadap crack itu ya tergantung pada satu hardenability of steel dua wet cooling rate ya dua ini menjadi faktor penyebab utama terjadinya ya microstructure yang susceptible rentan terhadap pertaan hardenability itu maksudnya adalah kemampuan material untuk dikeraskan biasanya tergantung kandungan apa karbon dan unsur-unsur lainnya yang kedua adalah cooling rate misalkan material dengan karbon yang sama cuman unsur paduan yang lain beda maka harden ability-nya beda ya if the hardness of carbon steel is measured and function of the cooling rate ya a curve such as figure 19 will be obtained ya ini gambar hubungan antara hardness hardness kekerasan di HAZ dan juga cooling rate nya nah disini disebutkan jika cooling rate nya rendah maka hardness nya juga rendah jika cooling rate nya besar maka peluang terjadinya martensit juga cukup besar dengan harga hardness yang cukup tinggi makanya disini disebutkan increasing carbon content of steel memberikan peluang naiknya harga kekerasan atau terbentuknya struktur martensit dan juga diikuti dengan ya nah disini jika slower maka nanti akan harga hardness nya cukup rendah nah martensit inilah yang susceptible very susceptible to cracking ya struktur struktur mikro struktur yang punya peluang besar untuk bisa terjadinya rata ya but softer structure not softer structure apa soft nya itu bisa valid bisa varied pokoknya bukan martensit such as steel could be welded without cracking by ensuring ya steel itu bisa dilahkan tanpa retak dengan ensuring that the cooling rate was sufficiently slow to prevent martensit formation jadi dipastikan dengan cara menurunkan cooling rate nya agar peluang terjadinya martensit bisa dihindari nah kemudian berikutnya ya ini unsur-unsur paduan yang nanti akan memberikan efek terhadap hardened ability ya would be higher and the hazardous curve watching in sound in figure 20 ya ini kalau unsur paduannya ada hardened ability nya besar maka nanti ya juga akan memberikan peluang ya kalau sama-sama kandungan karbon nya ya ini increasing carbon content nya akan menaikkan hardness increasing alloy element juga akan menaikkan hardness nya cuman ini nanti kombinasinya akan menyebabkan terjadinya kenaikan hardened ability kenapa bisa begitu alloying element meningkatkan hardened ability sesuai dengan rumusnya ini CE sama dengan C plus MN plus SI per 6 CRM OFE per 5 NIJU per 15 dalam persen artinya unsur-unsur yang lain itu peluangnya sama dengan karbon dalam pengaruhnya terhadap kekerasan misalkan kalau kekerasan karbon 1 persen ini seper 6 ini seper 5 ini seper 15 nah karena karbon itu ekofilent karbon ekofilent itu mengukur hardened ability sehingga karbon ekofilent nanti akan menentukan hardened ability ini memberikan indikasi risiko terhadap crack dan telah banyak digunakan weight ability index namanya weight ability index atau CE ini weight ability index more precisely it may be employed to estimate the maximum cooling rate low the wealth without forming accessibility height 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 figure 21 hubungan hubungannya ini hubungannya antara CE dan nah disini disebutkan ya for HAZ hardness of 350 hardness figures berapa kandungannya disini CE critical cooling rate to keep the house below hardness 350 HV S-function carbon equivalent ini adalah lajunya yang menghasilkan hardness di bawah 350 ini kandungan apa alloying contentnya 0,5 ya disini or hardness of 350 berarti lajunya lajunya berapa itu 50 derajat Celsius per second ya critical cooling rate jadi kalau kandungannya 0,3 ya kalau kandungannya 0,6 misalkan maka peluang didapatkan harga hardness 350 HV yang riskkan terhadap retak itu maka harus dilakukan laju pendinginan sebesar ya 20 derajat Celsius per second itu cara membacanya kurva ya kemudian oh oh if the alloy content sufficiently high the formation of martensit cannot be prevented even as low cooling rate ya kalau kandungan content alloynya cukup besar maka martensit itu sangat sulit untuk dihindari bahkan dengan laju yang sangat lambat sekalipun but structure may be softened by high preheat level ya tapi cukup lunak tapi caranya adalah dengan high preheat level preheatnya cukup dibesarkan with alloy steel the risk of cracking in house will depend mainly on the carbon content of steel ya kalau risiko terhadap pada HAZ tergantung pada kendungan karbon kalau karbonnya ya kontennya 0,1 or kurang ya maka martensit is not very hard and it's not likely crack under most situation kalau kandungannya besar rendah 0,1 atau kurang maka martensitnya itu tidak memiliki harga yang keras ya maka bisa dihindari ya crack with higher carbon the martensit will harder dari risk of cracking kalau karbon besar maka martensitnya ya miliki nilai hardness yang besar sehingga peluang terjadi retakan juga cukup besar ya to avoid cracking hydrogen control must be used jadi untuk menghindarinya maka hydrogen control harus dilakukan nah disini ada gambar 22 grouping still on the basis of carbon content ya ini carbon equivalent kemudian ini zonanya ini carbon equivalent ini kandungan karbon kandungan karbon yang kurang dari 0,1 zonanya zona 1 berapa disini zona 2 ini zona 3 apa itu maknanya disini dijelaskan zona 1 adalah carbon and alloy steel with carbon content kurang dari 0,1 disini disebut dengan modern low carbon steel untuk pipeline application high strength steel use increasing in structure fabrication HAD HAZ harga HAZ yang keras tidak didapatkan disini nah hydrogen cracking mungkin tidak terjadi sedangkan yang zona 2 most carbon and carbon mangan steel ya zona 2 nah disini ya zona 2 itu dengan carbon yang cukup tinggi dan kandungan carbon ekipalannya mungkin di bawah 0,6 ya disini mengikuti garis yang ini ya misalkan untuk pressure vessel A516 hard hardness may be avoided ya HAZ yang keras itu bisa dihindari dengan melakukan control cooling rate ya tapi kalau yang tiga alloy steel with more than 0,1 carbon some quen and temper steel ya hardness cannot be controlled by cooling rate hardness nya itu sulit dikontrol dengan cooling rate dan often quiet fast cooling rate ya seringnya terjadi pendinginan yang sangat cepat ya it's desirable to ensure adequate hazard stop hydrogen control must be used ya hydrogen control nya harus dilakukan disini untuk menghindari terjadinya cracking nah berikutnya hydrogen control ya if a hard microstructure form in the house ya jika microstructure yang keras itu terbentuk di HAZ the only remaining factor that can be controlled to prevent cracking is the amount of hydrogen salah satunya adalah dengan cara melakukan kontrol terhadap hydrogen jika hardness microstructure ruang terjadinya cukup besar di HAZ nah gimana caranya hydrogen can be reduced by low hydrogen process with careful drying consumable and by using preheat ya jadi menggunakan hydrogen level yang rendah low hydrogen atau dengan preheat preheat plate ya hot long enough after welding to allow time for hydrogen to diffuse out of the well preheat pada plug dengan waktu yang cukup lama setelah pengelasan untuk agar hydrogen bisa di push out keluar ya when the plate finally cool little hydrogen remain ini kurvanya kalau preheatnya tidak dilakukan preheat maka hydrogen levelnya cukup tinggi tapi kalau preheat 150 maka original hydrogen levelnya cukup hilang rendah nah ini the level of preheat required will depend primarily on the plate thickness and the carbon content of the sea berapa rujukan bisa dilihat nanti ya nah kemudian ini adalah beberapa summary of factor affecting hydrogen cracking is given in BQ24 ini summary nya ada plate thickness ada joint type input preheat ambil temperature ini akan bisa menyebabkan terjadinya kekerasan juga terbentuknya susceptible to hydrogen cracking sehingga nanti bisa menyebabkan terjadinya retak komposisi juga steel composition ini hardenability juga bisa meningkatkan hardness nya juga susceptible to hydrogen cracking juga bisa menyebabkan elektrode type moisture humidity preheat ini harus dilakukan untuk mengurangi hydrogen level in the wild yang bisa menyebabkan terjadinya retak kemudian elektrode strength restrain welding sequence terjadinya stress on the weld air khas juga bisa terjadinya retakan oleh karena itu maka kita harus mengikuti langkah-langkah prosedural yang sudah dibuat oleh praktisi welding engineer kemudian disini ada practical preheating requirement for structural steel disini sudah ditampilkan tabulasinya misalkan ini tabulasi contoh minimum preheat recurrent steel extracted from CSA standar disini untuk thickness part up to 20 untuk non-hidrogen control process tidak usah di-pre-heat untuk CSA ini tidak usah hidrogen control process untuk SMAW with basic electrode CH electrode GMAW maka jika materialnya ini perlu di-pre-heat 10 dan seterusnya tinggal dibaca saja nah jika multi-pass minimum single-pass single-pass fillet weld size untuk mengeliminasi preheat tapi ini pada SMAW only saja single-pass fillet weld size fillet weld size untuk plat thickness T kurang dari 12 di last ke T 40 kandungan karbon ekivalennya 0,35 maka weld size nya 8 ya T 12 di last ke T kurang dari 4 lebih dari 40 untuk karbon ekivalen 0,35 juga 8 dan seterusnya tinggal dibaca ukuran minimum weld size nya ya baik sampai disini materi untuk pemahaman hidrogen cracking semoga bermanfaat buat kita semuanya dan semoga tetap semangat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima terima